Sementara di laga lain Borneo FC Samarinda sukses mengalahkan Semen Padang FC dengan skor 3-1. Ada yang minta perhatian dari laga ini, yakni hadirnya wasit asing asal Yordania yang memimpin pertandingan. Ada yang berbeda dari laga Semen Padang FC kontra Borneo FC Samarinda di Stadion PT IK Jakarta Senin Malam. Tak seperti laga lain di Pekan Perdana BRI Liga 1 musim 2024-2025, pertandingan ini dipimpin oleh wasit asing, yakni ada Muhammad, asal Yordania. Pada laga itu, pesut etam berhasil unggul cepat ketika laga baru berjalan 4 menit. Stefano Lilipali mencatatkan namanya di papan skor, selesai menyambar umpan Berguinho. Tim tamu yang tampil menyerang menggandakan skor di menit 39. Kali ini giliran Stefano Lilipali yang mengirim umpan kepada Berguinho dan mengubah skor menjadi 2-0. Duminasi Borneo FC Samarinda berlanjut di babak kedua. Di menit ke-53, Leo Gaucho mempak besar spor menjadi 3-0 setelah menerima umpan Terence Puhili. Tim Kabosira berhasil memperkecil kekalahan lewat gol hiburan yang dicetak Kenneth Ngoke di menit ke-76. Skor 3-1 untuk keunggulan Borneo FC Samarinda bertahan hingga laga usai. Tim Liputan melaporkan. Tim Kabosira berhasil memperkecil kekalahan 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 kekalahan.